Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Nanang Afianto memimpin langsung upacara pembukaan pendidikan dan pembentukan Bintara Polri Gelombang 2 Tahun Anggaran 2023 di lapangan Sekolah Polisi Negara Polda Kalteng, Desa Bukit Rawi, Kabupaten Pulang Pisau. Dalam upacara tersebut, turut dihadiri Wakapolda Brijen Pol Mohamad Agung Budijono, Irwasda Kombes Pol Adi Soeseno dan seluruh pejabat utama Polda Kalteng. Dalam sambutannya, Kapolda Kalteng mengucapkan, selamat atas keberhasilan para siswa yang telah berhasil lulus dalam seleksi dan berhak mengikuti diktub Bapolri. Kapolda menekankan kepada para siswa agar mengikuti semua proses pendidikan dengan tekun, penuh semangat dan selalu riang gembira serta tanamkan tekad dan motivasi yang kuat untuk belajar, berlatih dan menempa diri. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, telah dibuka pendidikan Bintara Polri, Pelombang 2, tahun anggaran 2023, yang dibuka langsung oleh Kapolda Kalimantan Tengah, di mana seluruh Bintara Polri yang mengikuti adalah berjumlah 375 orang. Mereka dalam pendidikan ini dituntut untuk dari fisik, kemudian akademis, harus bisa terasa dengan baik di SPN ini. Sehingga nanti keluarnya di masyarakat akan menjadi anggota-anggota Polri yang tangguh dan pengginas. Dari Kalimantan Tengah, Tim Liputan melaporkan.